Oke mungkin banyak ya yang penasaran dengan sistem filtrasi yang saya gunakan ya di akuarium karantina saya ini ya Oke sekarang kita akan lihat kita akan bongkar sistem filtrasi yang saya pakai di akuarium karantina saya ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya Di vlog akuarium lot kali ini saya kembali akan ngevlog nih tentang salah satu akuarium ya yang ada di lapak saya di marine aquatic gallery ya Jadi saya punya toko ikan hias laut rumahan dan ini adalah salah satu sistem yang saya pakai di lapak saya ini ya Jadi walaupun sistem ini sangat sederhana tapi menurut saya sistem ini sangat efektif ya dan sudah teruji menurut saya untuk bisa menghasilkan ikan-ikan hias laut rawatan yang berkualitas Oke sebelum kita lihat nih sebelum kita bongkar sistem filtrasi yang saya pakai disini kita akan lihat dulu ya koleksi ikan hias laut rawatan yang saya pelihara nih disini ya Oke jadi ini adalah tank karantina ya untuk berbagai jenis ikan-ikan ini bisa hidup berdampingan nih walaupun ada yang katanya agresif size besar gitu seperti large angel fish Ini bisa kita gabungkan semua ya disini ada berapa ya ada 4 ekor large angel fish ya disini ada ini ada angel anularis nih Cantik angel anularisnya ya kita bisa melihat itu bersih semua ya tidak ada tidak ada parasit ya Kemudian ini ada ini ada si potongan buah mangga ini ada si itu ada angel asli ya flagfin angel fish Itu juga ada batman ada emperor angel fish emperor angel fish nya juga sudah nyaman sekali disini ya sudah nyaman sekali Kemudian ini ada yang kecil tuh ada bluestone malu-malu dia ada bluestone napoleon ya Kemudian itu ada ikan kepe ya kepe angsa ini salah satu jenis kepe yang bisa kita adaptasi untuk dipelihara di akorim laut ya makannya udah makan pelet ya Kemudian ini ada ikan cicit cicit samadar kuning ya ada tiga ekor ya kalau cicit samadar sih menurut saya levelnya easy ya Oke ada juga satu ekor lagi ikan botana api cuman itu dibalik batu ya Gak terlalu banyak sih apa ya gak terlalu nampak Oke kita langsung kasih makan aja nih mana tau dia bisa muncul ya Oke itu dia pada makan semuanya ya Wow luar biasa nih selera makannya large angel fish ya yang sudah sangat-sangat adaptif sekali ya Sudah bisa dirawat ya sudah rawatan sampai 4 bulanan Itu ikan angel kuning yang katanya walaupun dia sudah makan pelet akhirnya mati juga ini Ada angel asli yang menurut saya sih sudah sangat adaptif ya sudah sangat Bagus lah menurut saya ya sudah layak jual Kemudian itu ada lachangel fish itu ada ikan ini ada ikan angel anularis Sepertinya ini kurang ya masih kurang pelet-pelet yang dituangkan tadi nih harus ditambah kembali nih Oke ya jadi sistem filtrasi sistem filtrasi yang dipakai di akuarium laut ini menurut saya sih gak terlalu sophisticated ya gak harus modern apa Gak high-tech high-tech amat ya walaupun ini akuariumnya diisi oleh sampai ratusan ekor ya Jadi kemarin masuk tuh nimonya 80 ekor ya 80 ekor size S ya rata-rata ya Kemudian ada beberapa ekor angel fish ya ada ikan kepi ada cicir dan botana ya Jadi spesifikasinya ini panjangnya 60 cm ya lebarnya tuh Lebarnya ini akuarium standar ya ini akuarium air tower ya akuarium jaman dulu Ya ini lebarnya sekitar 50 tingginya 50 ini akuarium air tower Ya yang saya modifikasi jadi akuarium laut jadi ini nggak penuh airnya ya Saya males nambahin nih ya saya bikin aja lah nih jadi setengah kayak gini ya yang pas yang penting tuh ikan ikannya itu pada pada nyaman ya walaupun ada satu ekor nih yang mati tuh Ya jadi minim memang resiko sih jadi persentase susur itu selalu ada ya Nah jadi yang yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana meminimalisir ya Persentase kematian ikan ini saya ya Alhamdulillah lah ya sedikit banyak sudah bisa lah Meminimalisir kematian ikan persentasinya tapi tetap saja ada yang tidak adaptif dan akhirnya mati ya Oke ya jadi seperti apa sih sistem filtrasi yang dipakai Oke cuman ini lihat ini Wah itu udah jorok banget ya Itu ada pakai top filter Ya pakai top filter Dan itu dia Saya pakai pompa amara Pakai pompa amara untuk mengalurkan airnya dari sini Dari bawah ke atas ya seperti ini Sudah jorok nih sepertinya harus saya ganti nih Sudah jorok sekali Ya itu dia airnya turun Seperti itu aja Jadi ini apa ya Ehm Bear bottom Jadi tidak ada ini Tidak ada Tidak ada substrat ya di dasara core ini Ya saya hanya menggunakan dead rock ya Jadi dead rock ada dua biji itu Ehm Yang saya pakai untuk tempat bersembunyi ikan Ya di aquarium ini Dan juga sebagai media pasti ya Media Ehm Untuk apa ya media untuk bakteri Oke jadi seperti itu aja Jadi sangat sangat sederhana sekali Oke sistem filtrasi yang saya pakai Di aquarium karantina saya ini Ya Ehm Polumenya ini gak sampai 100 liter ya Oke tapi Diisi oleh ikan ikan yang menurut saya Ya ada yang levelnya Apa ya Ehm Level Levelnya difficult to expert pun ada ya Jadi gak semuanya ikan ikan disini menurut saya sih Ada yang levelnya medium ke atas ya Walaupun ada juga yang mudah Tapi dengan sistem filtrasi yang sederhana seperti ini Ya ikan ikan disini juga bisa hidup Ehm Healthy and happy ya Bisa hidup sehat Walaupun Tanpa Ehm Peralatan yang mahal-mahal ya Ya Itulah Rahasia Dari Sistem filtrasi aqua rim laut ya Jadi Marine aqua Tengah 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 elle Tengah 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 Becker Hj� Tengah Silah Si Tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton